Intro Kisah ini merupakan lanjutan kisah Dewi Adi Parasakti episode 51 dimana saat itu Nandi sedang disiksa oleh Tarkasur Nandi berkata maafkan aku Prabu, maafkan aku Ibu, aku gagal membawa sisa kunyitmu ke Kailas Di istana Parwati merasakan hal buruklah terjadi dan berkata mengapa aku menjadi gelisah Parwati terus melanjutkan mempersembahkan air pada lingga Mahadewa dan Nandi berkata Ibu, Prabu, terimalah salam terakhirku Demi kunyit suci ibu aku akan menyerahkan hidupku Tinju ini akan terbuka hanya ketika Mahadewa datang ke sini Tarkasur yang sedang marah kemudian menghantamkan lonceng di tangannya dan membuat Nandi menghempuskan nafas terakhirnya Sambil mengucapkan nama Mahadewa Melihat itu Mahadewa tidak bisa menahan kesedihannya lagi dan berkata Residur wasa, kutukanmu sudah lengkap Pemujaku tercinta, tungganganku dan anggota keluarga ku tersayang Nandi telah dibunuh oleh Tarkasur Tetapi tidak ada yang bisa menghentikanku membalas kematian Nandi Saat itu Diti sampai di sana dan dia terkejut Melihat Nandi telah mati Diti berkata Apa yang telah kamu lakukan Tarkasur? Tarkasur berkata Ibu, mahluk keras kepala ini Tidak membuka tangannya Seperti yang kamu lihat Bahkan dalam kematiannya Tinjunya tetap terkepal dan kamu Telah mengatakan bahwa aku bebas Menggunakan segala cara untuk mendapatkan kunyit Dewi Parwati Diti berkata Tapi kamu tidak bisa membunuh tungkangan Dewa Siwa Kamu harus segera pergi dari sini Saat mereka akan pergi Tiba-tiba Mahadewa muncul di sana Melihat itu tentu saja Diti Dan Tarkasur sangat terkejut Tarkasur berkata Kamu tidak bisa membunuhku Mahadewa Aku mendapat perkah dari Dewa Brahma Bahwa hanya anakmu yang bisa membunuhku Dan kamu harus menjunjung tinggi kehormatan Dewa Brahma Mahadewa berkata Tarkasur Kamu telah tumbuh berani dengan berkah dari Dewa Brahma Kesombongan yang membuatmu percaya Bahwa kamu bisa bertahan Bahkan setelah menyakiti tungganganku Pemuja ku tercinta Nandi Tapi kamu tidak tahu Tarkasur Bahwa setiap seranganmu yang mendarat di Nandi Adalah serangan terhadapku Dan sekarang aku akan mengakhiri kesombonganmu ini Aku siap menghadapi apapun Yang berarti menentang perkataan Dewa Brahma Tapi aku akan menghukumu Karena membunuh Nandi Tarkasur Jika aku mau aku bisa membunuhmu Dengan satu serangan senjataku Tapi aku tidak akan melakukannya Karena kematian itu lebih mudah dibandingkan Dengan siksaan yang telah kamu timpakan pada Nandi Aku akan membuatmu menderita Sama seperti Nandi yang menderita di tanganmu Mahadewa mendekati Tarkasur Dan melihat itu Tarkasur ketakutan Sambil berkata Ibu bantu aku tolong aku Selamatkan aku dari Mahadewa Tolong aku Ibu Tarkasur lari dari sana Tapi Mahadewa mengejarnya Dan Diti tidak berkutik Melihat kemarahan Mahadewa itu Mahadewa muncul di hadapan Tarkasur Dan dengan tinjunya Dia memukul Tarkasur hingga terpelanting Saat itu Parwati berhenti Mempersembahkan air Dan Raja Himawan berkata Ada apa Parwati Mengapa kamu berhenti Mempersembahkan air kepada Mahadewa Parwati berkata Kemarahan Mahadewa semakin besar Dia menjadi sangat marah Daksa berkata Hanya ada satu orang yang dapat Menenangkan Mahadewa Dan itu adalah kamu Putriku Parwati Mainawati berkata Teruslah menawarkan air Aku yakin pengabdianmu ini Akan menemukan cara Untuk meredakan murka Mahadewa Parwati terus melanjutkan Pemujaannya sambil berkata Mahadewa Tolong tenangkan dirimu Kamu harus mengesampingkan Kemarahan ini Saat itu Tarkasur Masih berusaha Melarikan diri Tapi dia tidak bisa lari Dari Mahadewa Tarkasur ketakutan Dan bersujud sambil berkata Prabu maafkan aku Aku membuat kesalahan besar Mohon maafkan aku Mahadewa berkata Dosamu tidak bisa diampuni Nandi adalah tungganganku Dia membawa kekuatanku Dan jika dia menginginkannya Dia akan memukulmu Tetapi dia menepati Janji yang dia buat Kepada ibunya Dan dia menyerahkan nyawanya Sekarang aku harus Menjunjung tinggi Pengorbanan penyembah terkasihku Dan kamu akan dihukum Mahadewa terus memukul Terkasur Dan membuatnya menderita Kemarahan Mahadewa itu Membuat bencana terjadi Di alam semesta Melihat itu Beringgi berkata Prabu Narayan Kamu harus menghentikan Prabu Mahadewa Kemarahannya yang tak terbatas Akan menghanguskan dunia ini Narayan berkata Hanya Dewi tertinggi Yang bisa memberikan Ketenangan Kepada Mahadewa Saat itu di istana Semua orang terkejut Melihat Siwalinga Yang mengeluarkan Aura merah Membarah seperti api Parwati berkata Siwalinga terselubung Dengan aura merah Dan itu berarti Bahwa Mahadewa Sedang terbakar amarah Tolong tenangkan dirimu Mahadewa Air yang dipersembahkan Parwati berubah Menjadi uap Ketika menyentuh Siwalinga Dan itu Membuat mereka Semua terkejut Parwati berkata Air berubah Menjadi uap Ini berarti Mahadewa Tidak bisa lagi Ditenangkan Dengan mempersembahkan air Aku harus mencari Cara lain Aku tidak tahu Apa yang membuat Mahadewa marah Tetapi yang aku tahu Adalah Bahwa ada seseorang Yang dapat membantu Kita dalam bahaya Besar ini Biarlah suaraku Bergembar Keseluruh ciptaan Bagi dia Yang dapat menolong kita Dan menenangkan Mahadewa Aku memanggilnya Membangkitkannya Tolong tenangkan Mahadewa Majulah Mendengar suara Dewi Parwati Seseorang yang sedang Bermeditasi Di dalam sebuah gua Mulai terbangun Dan mendengarkan Perintah itu Parwati berkata Aku merasa Seolah-olah Dia telah mendengar Doaku Raja berkata Tapi putri Siapakah itu Parwati berkata Aku tidak tahu Ayah Dampaknya dia Adalah orang yang Diaksana Seorang resi Yang agung Daksa berkata Putri Jika dia Seorang resi Dan guru Maka hanya Ada satu orang Orang yang berdoa Kepada Tuhan Selama ribuan tahun Guru para iblis Resi Sukracarya Sukracarya Bangkit dari meditasinya Dan berkata Dewi telah Memanggilku Dan ini Menyadarkanku Bahaya besar Sudah dekat Sukracarya Melihat apa yang Terjadi sebenarnya Dan dia berkata Tarkasur Apa yang telah Kamu lakukan Saat itu Tarkasur Masih disiksa Sehingga dia Membelas Memohon Belas Kesihan Dari Mahadewa Tarkasur Berkata Maafkan aku Maafkan aku Prabu Tolong Biarkan aku Pergi Mahadewa Berkata Tarkasur Kamu memohon Untuk hidupmu Karena kamu Tidak bisa lagi Menahan rasa sakit ini Tapi bagaimana Dengan rasa sakit Yang kamu Bawa Kepada Nandi Mahadewa Memukul Tarkasur Hingga dia Terpental Jauh Dan melihat Itu Diti Berkata Apa yang Harus aku Lakukan Sekarang Apa yang Bisa aku Lakukan Si Sukracarya Tiba di sana Dan berkata Jangan berbicara Sepatah Katapun Dewi Diti Aku tidak Datang Kesini Untuk Menyelamatkanmu Dan putramu Dari Amukan Mahadewa Dewi Dewi Mengirimku Kesini Untuk Menebus Kesalahan Atas Apa yang Menyebabkan Kemarahan Mahadewa Aku Sukracarya Guru Iblis Datang Kesini Untuk Menghidupkan Kembali Nandi Karena Tidak Ada Cara Lain Untuk Menenangkan Mahadewa Sekian Episode Kali Ini Dan Pada Episode Berikutnya Mahadewa Menggunakan Trisulanya Untuk Membunuh Terkasur Tapi Amaran Mahadewa Meredah Ketika Melihat Nandi Telah Hidup Kembali